Puluhan masa yang berunjuk rasa di balai desa Kebun Sawahan Juwana Pati akhirnya menggubarkan diri setelah didatangi dan Dan Ramil dan Kapolsek Juwana. Dengan dikawal beberapa anggota kepolisian dan TNI, Dan Ramil dan Kapolsek melakukan mediasi dan berhasil merendam amarah warga. Kapolsek Juwana AKP Eko Pujiano menyampaikan, meski sempat ada aksi unjuk rasa, tetapi pelaksana pilkades di desa Kebun Sawahan sejauh ini masih kondusif. Dirinya bersama Dan Ramil Juwana, Kapten Yahudi memberikan pemahaman kepada warga bahwa mekanisme pilkades sudah diatur dalam peraturan bupati. Karena itu, tuntutan dari warga harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme peraturan yang berlaku. Tuntutan warga sendiri sampai saat ini sudah diterima di tingkat panwaskam dan akan dijawab. Jika masih tidak puas, warga berhak mengadukan di tingkat kabupaten. Secara umum masih kondusif. Setelah kami temui dari masa pendukung daripada calon, kita beri pemahaman bahwa mekanisme aturan sudah diatur dalam peraturan bupati sehingga apa yang menjadi tuntutan harus kita ikuti dengan sesuai dengan real ataupun aturan-aturan yang sudah ada. Itu sudah diklima di tingkat panwaskam, kemudian nanti kita jawab, dan manakala nanti tidak puas, masih ada tingkat kabupaten. Tentunya ini juga harus dengan situasi yang kondusif, sama-sama kita menjaga, terutama untuk situasi kampimas yang ada di kisah Kepuncawan. Terkait dengan kotak suaranya bagaimana? Untuk kotak suara, untuk sementara masih diamankan di posek Juwana tentunya, masih status quo, masih kita amankan, sehingga nantinya manakala dibutuhkan untuk digeser ke tingkat kabupaten kita, digeser. Ada berapa kotak? Ada tiga. Cut. Seperti diketahui, Pilkades Kebuncawahan Juwana berlangsung tidak kondusif akibat selisih dua suara. Dalam Pilkades tersebut, pertahanan Sugiono berhasil unggul dua suara dengan perolehan 292 suara. Sedangkan Iwin Yudha Ningsih mendapatkan 290 suara. Lantaran tidak puas dengan hasil tersebut, warga yang diduga masa mendukung Iwin Yudha Ningsih melakukan aksi unjuk rasa.